orahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman semua semua datang di channel saya artis desa channel channel tempat kita berbagi masalah channel tempat kita mengupas, tuntas atau menyelesaikan satu masalah oke bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan silahkan komen di setiap video saya insyaallah jika pengalaman saya atau saya bisa membalasnya insyaallah saya akan membalasnya tetapi sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan jadi inti atau inti pembahasan kita kali ini yaitu mengenai prestasi ya murai terap prestasi tetapi tidak menular ke anaknya karena banyak teman-teman kita mungkin merasa tertipu ketika membeli anakan dari penternak katanya anakan itu prestasi ternyata tidak demikian seperti yang dikatakan pemiliknya ya jadi kali ini saya akan membahas tentang murai terap prestasi kenapa murai itu tidak prestasi sedangkan indukannya prestasi jadi ada dua hal yang harus kita titip beratkan ya dalam membeli burung terap prestasi ada dua hal yang harus kita ketahui yang pertama indukan itu sendiri apakah benar-benar prestasi atau tidak yang kedua ciri-ciri murai yang ingin kita beli walaupun orang itu atau penternak itu mengatakan prestasi tetapi kita juga harus punya pengalaman tentang silok-belok fisik burung yang memang baik atau ciri-ciri murai yang akan kita beli ini nantinya prestasi jadi kita harus mengetahui mulai dari bodi mulai dari matanya mulai dari parunya pokoknya semua jadi kita harus sedikit memiliki pengalaman supaya kita tidak tertipu jadi tentang masalah yang kita akan bahas yaitu murai terap prestasi kenapa murai indukan ini prestasi sedangkan tidak menular ke anaknya sebenarnya teman banyak penyebab atau ada beberapa penyebab kenapa walaupun indukan dari murai ini atau jantan dari murai ini prestasi tetapi tidak menular ke anaknya begitu ya jadi kita ceritakan dulu sebenarnya untuk menghasilkan satu bibit atau satu ekor anak itu dibutuhkan dua indukan satu jantan satu betina jadi kenapa banyak teman-teman memiliki atau membeli murai tidak prestasi memiliki membeli murai indukan prestasi begitu ya tetapi tidak menular ke anaknya jadi kita juga harus cari tahu di indukannya karena indukan murai itu ada dua satu jantan satu betina jika indukan jantannya saja prestasi sedangkan betinanya biasa-biasa saja itu bisa saja membuat anakannya itu nanti tidak seperti jantannya ya pejantannya begitu atau indukan jantannya tidak akan menular kebalikannya begitu juga teman-teman kalau indukannya dari betina prestasi sedangkan jantannya tidak tahu dari mana asalnya itu juga menjadi tanda-tanya atau itu juga bisa membuat anakan itu tidak menulari dari indukan betinanya jadi intinya teman-teman kalau ingin membeli cek kedua murai dulu apakah indukan dari jantan ini prestasi dan indukan dari betina ini prestasi juga jadi alangkah baiknya kalau kita ingin membeli murai prestasi harusnya jantan dan betinanya betinanya itu prestasi ya teman-teman oke kenapa jantan dan betinanya itu harus prestasi begini ya teman-teman jika indukannya dari jantan itu bagus ya memiliki prestasi dari mental dari volume dari karakter itu semua bagus kemudian indukan betinanya tidak tahu asalnya atau tidak bagus ya tidak bagus itu bisa mengurangi gen yang ada pada atau prestasi yang ada pada pejantan tersebut sebaliknya ya teman-teman jika indukan dari betina atau indukan jantan dan betina itu semuanya prestasi dan kita tahu asal-usulnya insya Allah itu bisa menjamin kalau anakannya nanti itu bisa prestasi karena indukan dari betina itu bisa menambah atau bisa membuat anakannya nanti itu menularkan atau indukan dari jantan itu bisa menularkan membantu begitu ya membantu menularkan kepada anaknya itu nanti sebaliknya kalau betinanya kurang kurang atau tidak tahu asal-usulnya itu itu bisa mengurangi nantinya karakter atau kelebihan yang dimiliki pejantan tersebut jadi sekali lagi teman supaya untuk memuaskan diri kita untuk mendapatkan mereprestasi harusnya ketahui selusul kedua indukan ya baik dari yang jantan dan betina supaya anakannya nanti ini benar-benar bisa berprestasi seperti indukan pejantannya begitu ya jadi jangan kita melihat dari jantannya saja kita tidak melihat dari betinanya karena kedua indukan ini sangat berpengaruh untuk menghasilkan anakan yang prestasi pula jadi semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Salam dari Artis Desa Channel